...sesi webinar yang akan dimoderatori oleh Dr. Muhammad Bambang Edy Susianto, MK Spesialis Anak. Kepada Dr. Muhammad Bambang Edy Susianto, MK Spesialis Anak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondok Santren Sunan Pandanaran, Fakum Sleman. Kemudian Ustadz Muhammad Fawasan Yahshya, Sarsana Humaneura. Beliau dari PPM Muhammad Yah Bording School di Jakarta. Sudah hadir. Kalau digambar saya ada di sebelah saya. Kemudian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia DIY, ada dua orang pembicaraan, yaitu Dr. Sumat Yono, Spesialis Anak Konsultan. Beliau sekaligus kami kenalkan kepada para peserta. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini saya panjangkan karena ternyata memang ada peserta yang belum kenal apa itu IDAI, Dr. Sumat. Jadi sekaligus ini saya kenalkan, IDAI itu adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan malah ini sebagai penyelenggara, kali ini adalah cabang daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Dr. Sumat ini adalah ketua kita. Berikutnya, pembicara berikutnya adalah Dr. Ida Savitri Laksanawati, Spesialis Anak Konsultan. Dan beliau dari sub-bagian atau DPC di penyakit infeksi, penyakit tropis atau utek-utek-utek. Jadi keempat bicara adalah para pembicara yang berkompeten di bidang masing-masing. Oke, nanti pada hari ini kita urutkan mulai dari Dr. Sumat Diona, Spesialis Anak Konsultan akan membicarakan tentang permasalahan COVID dan kesehatan anak di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, nanti Dr. Ida Savitri Laksanawati, Desilis Anak Konsultan membicarakan tentang tata laksana COVID pada anak. Yang ketiga adalah Ustadz Rustyadi, MA, tentang COVID di Pondok Pesantren, Sunan Pandenaran, jadi pengalaman. Dan juga yang keempat adalah Ustadz Muhammad Fosan Yahsyah Eshum, COVID di Muhammadiyah Puding School di Yogyakarta. Jadi ini urutannya, lalu setelah itu baru kita akan berdiskusi. Sebelum itu saya juga ikut mengucapkan selamat datang, selamat datang dan bergabung dalam acara ini bisa disebut dengan apa saja. Yang penting adalah adanya komunikasi antara IDAI, di kata Dr. Anak Indonesia Cabang Yogyakarta, bersama para Ustadz, para pengelola atau pengurus heyasat dari berbagai pesantren yang ada di lingkungan atau wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah dari 137 nama yang masuk dalam registrasi Google Form, terpantau di dalam Zoom ini sudah masuk 132 orang. Ahlan wasahlan di Hoto Riko. Mudah-mudahan forum ini bermanfaat. Dan saya akan mulai dengan mengundang Dr. Sumat Yono, sosialisana konsultan, untuk menyampaikan presentatinya. Saya persilakan dok. Baik, terima kasih. Bapak Ustadz dari IDAI, Bapak Moderator. Apakah screen share sudah sampai? Sampun dokter. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Ibu yang kami hormati. Mohon izin saya wakil dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Memang bertugas terkait apapun yang bersangkutan dengan kesehatan anak yang ada di DIA ini. Dan saya hanya wakil, banyak pakar-pakar, banyak tim inti COVID yang insya Allah juga hadir sekarang ini. Nanti mohon izin untuk berkenan kalau pada diskusi jika memberi asupan pada saat pertanyaan atau pada saat diskusi. Jadi nanti ada tim inti COVID, tim respirologi, tim infeksi, dan tim tumbuh kembang. Mohon izin nanti untuk bisa sekalian bergabung pada saat diskusi menambahkan hal yang dirasa penting. Bahwa kita ketahui COVID itu sudah sangat menjelat di seluruh dunia, di 170 negara atau lebih dengan kematian 5,9 persen. Mohon maaf saya ulangi untuk share screen supaya lebih jelas. Cukup jelas ke? Sudah nampak baik. Ya, jadi topik kami adalah bagaimana COVID ini dan keterkaitannya dengan kesehatan anak di wilayah provinsi DIA ini. Dari sekian banyak di dunia, COVID anak itu sebetulnya sedikit. Ya, hanya 0,8 sampai 2,2 persen. Tapi di Indonesia cukup tinggi 7,7 persen dan sekarang menaik dengan tajam. Ya, di saat akhir-akhir new normal ini, kita menaik dengan cukup tinggi dan angkanya sudah mencapai 12, sekian persen. Ini beberapa waktu yang lalu, bahwa proporsi angka kejadian COVID pada anak di Indonesia di dunia ini kita lihat sangat tinggi. Ya, dibanding selan biaya baru, Amerika Serikat yang dikatakan sangat banyak. Ya, kemudian juga Italia, Australia, Tiongkok. Kita nomor satu, ya. Dan ini perlu perhatian kita semua. Bagaimana dengan COVID anak di DIA? Kita lihat data dari 22 Mei sampai sekitar awal Juli, itu kenaikannya per minggu sekitar 1 atau 2, 1 atau 2, tidak banyak, paling 4 per minggu. Tapi begitu memasuki era new normal, kita lihat kenaikannya sangat tinggi. Ya, kemudian 4 per minggu, 5 per minggu, 10 kasus per minggu sampai 27 September. Apa yang terjadi setelah 27 September? Kita lihat, kenaikannya adalah sangat tinggi, di mana 27 September sampai 4 Oktober itu naik menjadi 95 kasus tambahan. Itu COVID yang konven positif pada anak-anak. Dan itu sudah 11,2 persen. Dari 4 Oktober ke 11 Oktober, menaik tambahnya adalah 71. Alhamdulillah turun sedikit, tapi angka itu menjadi 12,5 persen. Ini sangat tinggi ya. Saya dimari teman-teman, kok Jogja jadi tinggi sekali itu sehingga kita harus banyak koordinasi. Ya, termasuk salah satunya adalah sarisen dengan pesantren-pesantren ini. Alhamdulillah di minggu kemarin, 11 Oktober sampai 18 Oktober, tambahan menjadi 23. Harapan kita, mohon doanya, ini menjadi berkurang. Ini 20-an, menjadi 10-an, menjadi 4 lagi, menjadi 2 lagi, atau menjadi 1 lagi. Syukur-syukur tidak ada lagi tambahan. Dan apa kejadian yang luar biasa? Ini pecah telur. Istilah dari Dinkes itu pecah telur. Ada 2 kasus kematian di akhir 18 Oktober ini, di mana sebelumnya tidak ada kematian anak karena COVID. Jadi ada 2 kasus yang meninggal karena COVID. Yang pertama di rumah sakit Betesda, yang kedua di rumah sakit Caksito. Tetapi sebetulnya kasus itu adalah memang kasus yang berat. Di mana di Betesda, satu yang meninggal itu karena kanker tulang, metastasis itu menyebar ke paru-paru, ada amputasi. Jadi tangan kanannya itu sudah dipotong, dirawat, kemudian meninggal. Baru besoknya itu ketahuan bahwa ternyata positif. Dan karena sudah berat, terapinya hanya suportif saja. Kasus kedua di rumah sakit Caksito, dirawat selama 3 hari. Di mana itu adalah pasien yang berat ada sindrom kostelopapiloma, pasien ada kejang ada epilepsi, pasien ada pneumonia yang berat, pasien ada shock septic. Jadi ini kami laporkan ke PPID Pusat di Jakarta memang ini kasus yang berat. Walaupun tidak ada COVID pun ini meninggal. Setelah dirawat 3 hari, kemudian sempat diintubasi, kemudian turun ke Melati 5, turun ke Bangsa Tari Bawah, dan pasien itu positif COVID dan meninggal dunia. Apa yang terjadi pada COVID? Sebetulnya kita tahu di dalam paru-paru kita itu ada alveoli, ada pembunuh darah, di mana ada pertukaran oksigen dan CO2. Yang oksigen itu masuk, diserap ke alveoli, diserap ke pembunuh darah, diedarkan, kemudian CO2 diserap ke alveoli, kemudian dikeluarkan. Jadi ada keluar masuk yang normal. Apa yang terjadi bila terjadi COVID, di mana akan ada cairan, ada kerusakan lapisan pembunuh darah ini, sehingga kita bisa bayangkan pernafasan akan sulit, pertukaran O2 dan CO2 akan sulit. Kita bisa bayangkan kalau kita kekurangan CO2, maka pasien akan meninggal dunia. Pada anak-anak sebetulnya harusnya lebih ringan, di dunia itu lebih ringan, karena apa? Nomor satu, reseptornya lebih rendah, sehingga virus yang nempel akan lebih sedikit. Kemudian respon imunitas atau respon kekebalan tubuh itu lebih bagus. Saluran nafas lebih sehat karena jarang merokok, tidak ada bolutan. Penyakit komorbid lebih sedikit, di mana dewasalah yang lebih banyak. Ada hipertensi, obesitas, diabetes, dan penyakit paru obstruktif. Kenapa pada anak lebih tinggi? Kita tahu Jogja pun sudah banyak anak-anak diajak pergi di luar kadang-kadang tanpa masker, dan kemungkinan tertular dengan kasus dewasa. Kemudian juga kematian, kenapa? Karena deteksinya terlambat. Dua kasus yang tadi itu terlambat datang, dan kemudian meninggal dunia. Dan komorbid yang sering adalah pneumonia, diare, kurang visi, dan anemia. Tanpa COVID, kejadian kita, kematian terbanyak adalah diare dan pneumonia. Pada anak kurang dari satu tahun, maupun pada anak yang kurang dari lima tahun. Dan ini pun COVID kejalannya serupa. Ada demam, ada infeksi saluran nafas, ada pneumonia, ada keluhan pada saluran cernak. Bagaimana imunisasi di seluruh Indonesia, di dunia pun turun. Di Indonesia turun 80 persen, di Jogja turun 50 persen. Dan kalau ini turun akan menyebabkan nanti wabah penyakit infeksi yang lain. Akan muncullah wabah penyakit polio, warangkari campak, varisela, tinggwe, dan lain-lain. Sehingga rekomendasi dari pengurus pusat ikatan dokter anak Indonesia, bahwa imunisasi tetap diberikan di puskesmas, di praktek pribadi dokter, maupun di rumah sakit sesuai jadwal. Bagaimana sekolah? Sekolah itu boleh dibuka kalau ada syarat-syarat new normal itu dipenuhi. Dan sudah ada syarat-syarat secara internasional untuk pembukaan sekolah. Ini aneh salah satu contoh. Apakah pembukaan dimulai dari perguruan tinggi dulu, kemudian SMA, kemudian SMP, kemudian SD, kemudian playgroup. Jumlah murid dibatasi, jumlah jam dibatasi, tetap jaga jarak cuci tangan, ada safe masuk sekolah. Bila khususnya banyak, maka tidak boleh tatap muka, harus pembelajaran jarak jauh. Bagaimana dengan pengelola, bagaimana dengan murid, tentunya ini juga harus ada pengaturan khusus. Bagaimana transportasi orang tua yang mengantar, bagaimana waktu pembelajaran yang hilang berkurang ini adalah dampak yang nanti akan perlu kita bahas bersama, terutama terkait dengan tumbuh kembang pada anak, terkait dengan dampak daring, berlacaran jarak jauh, dan juga terkait dengan nanti adalah nutrisi dan imunisasi. Tetap pesan dari Ikatan Deter Anak Indonesia, ya tentunya kita mengapresiasi disusunya kurikulum darurat dalam kondisi khusus, namun sebaiknya pembelajaran dilakukan, tidak dilakukan dengan tatap muka demi keselamatan anak-anak dan mencegah pandemi berkelanjutan. Nutrisi dan imunomodulator, bahwa tanpa COVID Indonesia itu masih banyak yang stunting, apalagi dengan COVID ini kita tahu dampak ekonomi berpengaruh besar pada masing-masing keluarga kita, dan itu tentunya berdampak juga pada pemenuhan gisi, pemenuhan gisi seimbang pada anak-anak kita. Bagaimana menjaga imunitas anak? Tentunya imunisasi kita galakkan, olahraga, nutrisi, dan vitamin, imunomodulator. Perlu kami sampaikan bahwa imunomodulator tidak bisa menggantikan peran dari nutrisi seimbang. Kemudian jangan terlambat bila sakit dan follow-up tumbuh kembang. Ini adalah anjuran dari Ikatan Dokter Anak Pendidikan Bagaimana Isolasi Secara Mendari. Ya Bapak-Bapak-Ibu semuanya kalau diperlukan materi-materi ini boleh nanti kita share, tidak masalah. Sehingga ini kami ringkas supaya cepat bahwa ada juga rekomendasi jika anak terpaksa di luar rumah. Kemudian tentunya ini sudah hafal ya, Bapak-Ibu semua sudah hafal, anak-anak pun sudah hafal bagaimana untuk protokol kesehatan di era new normal ini ya. Masker, cuci tangan, dan sanitizer, jangan cembarang pegang-pegang sesuatu, social distancing, physical distancing itu 2 meter, anak kecil jangan diajak ke tempat keramaian termasuk orang-orang yang sebuh, meningkatkan daya tubuh, kemudian imunisasi tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Kami kira demikian yang kami sampaikan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih dokter Bambang, moderator pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dokter Sema Dionuk. Selamat datang bagi narasumber kita dari Ustaz Rusti Hadi dan Ustaz Muhammad Fauzan. Yang sangat saya banggakan adalah pengelola Pondok Pesantren, Ustaz dan Istazah. Sedikit ini mohon izin saya akan menyampaikan tentang mungkin tidak sekedar bagaimana penanganan, tetapi juga mengenali gejala yang terkait dengan COVID-19 ini. Tadi sudah disinggung sedikit sebetulnya oleh dokter Sema Dionuk tentang gejala-gejala mungkin saya akan menambahkannya. Saya ingin share materi saya. Apakah sudah terlihat? Ya, terima kasih. Ini materi yang saya bawakan, sebagian saya ambil juga dari pada saat ada diseminasi dari gugus tugas COVID-19 terkait panduan penanganan COVID-19 yang edisi terbaru atau edisi kelima. Ya, jadi dokter Sema juga sudah menjelaskan bahwa pandemi ini berlangsung, namanya juga pandemi, maka berlangsung global. Kira-kira sudah 170 negara yang terdampak COVID-19 ini marahkali merupakan pandemi terbesar di abad modern. Sebelum ini kita pernah mengalami pandemi, tapi tidak sebesar ini, pada saat tahun 1900, yaitu Spanish flu atau flu Spanyol. Dan badan dunia seperti Indonesia memperkirakan bahwa dampak dari pandemi ini bagi anak-anak mungkin bisa berlangsung lebih lama, khususnya anak-anak yang memang sudah memiliki beberapa keterbatasan atau berada di lingkungan yang kurang didukung, fasilitasnya, berarti anak-anak dengan komorbid, kita juga sudah mendengarkan, kebetulan memang dalam bulan ini kita mendapatkan dua kasus, anak yang memang memiliki komorbid dan terpapar COVID-19 dan juga outcome-nya kurang baik. Ini adalah data yang menunjukkan bahwa dalam rentang waktu yang belum lagi setahun, sekitar 41 juta penduduk dunia itu terkena COVID-19 dan Indonesia sendiri juga trennya masih seperti ini. Kita lihat tren jumlah kumulatif kasus di Indonesia itu masih meningkat dari waktu ke waktu, jadi kita belum bisa bicara soal gelombang kedua atau gelombang ketiga, ini gelombang pertamanya saja belum selesai dengan grafik yang seperti ini. Nah tadi Dr. Suma juga sudah menyampaikan artinya tren jumlah kumulatif kasus yang terjadi di Indonesia itu juga ternyata sama dengan kasus-kasus anak. Jadi yang tadinya penambahannya cenderung hanya satu atau dua per minggu dalam beberapa bulan terakhir ini yang jelas memang betul setelah kita memasuki periode tatanan kehidupan yang baru, itu penambahan memang lebih signifikan. Saya akan mencoba mungkin mengulang sedikit, saya rasa Bapak-Ibu sekalian, mungkin juga kalau ada para siswa yang ikut hadir bersama di dalam pertemuan ini, kita tahu bahwa penularan virus SARS-CoV-2 ini adalah secara droplets dan secara kontak. Droplets itu artinya percikan. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita batuk, ketika kita bersin, itu ada percikan yang jika percikan yang itu mengandung virus, maka dia dalam jarak antara 1,2 atau 1,5 meter, itu bisa menjangkau orang lain. Nah, itu sebabnya kita perlu menetapkan bahwa kita harus menjaga distance, menjaga jarak. Dengan orang lain, minimal adalah 1,2 meter, kita harus menggunakan masker supaya tadi percikan itu tidak kemudian terhirup. Dalam keadaan tertentu, tertentu itu dikatakan bahwa droplet itu bisa menjadi lebih kecil ukurannya dan dia akan bisa melayang-layang di udara lebih lama dan juga menjangkau jarak yang lebih jauh. Kondisi seperti apa adalah kalau dilakukan prosedur atau tindakan-tindakan, misalnya di paskes, intubasi, atau mungkin menibulisasi. Nah, ini yang harus diwaspadai bahwa mungkin itu jangkauan dari virus itu bisa lebih jauh. Tapi pada prinsipnya adalah secara droplet, secara kontak, karena jika kita berada dalam satu ruangan yang tertutup, kemudian droplet itu barangkali akan jatuh di tempat-tempat atau permukaan yang datar, mungkin meja, korsi, dan seterusnya, dan kita tidak rajin mencuci tangan, kita akan memegang benda-benda itu, nah ini juga akan menjadi media atau transmisi untuk penumaran virus SARS-CoV-2 ini. Secara umum, sebetulnya gejala yang akan lebih banyak dijumpai itu gejala yang ringan. Dikatakan bahwa 80 persen gejalanya itu ringan. Dan ini juga kita, makin kesini makin kita sadari bahwa banyak orang-orang terkonfirmasi, tetapi gejalanya ringan-ringan saja. Bahkan beberapa orang di antaranya tidak bergejala. Sekitar 15 persen di antaranya akan menjadi berat, dan 5 persen dari orang-orang yang terinfeksi ini mungkin membutuhkan perawatan kritikal, perawatan yang membutuhkan support. Nah, mereka-mereka yang menjadi berat itu biasanya memang dikaitkan dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya pada individu tersebut. Ini misalnya penyakit jantung, gula, diabetes mellitus, hipertensi, kanker, atau mungkin usianya lebih tua. Kalau pada anak tadi seperti disampaikan oleh Dr. Sumadiono, gisi buruk, mungkin penyakit-penyakit yang memang sudah ada pada individu tersebut. Gejalanya kalau kita lihat, ternyata tidak jauh berbeda dengan penyakit-penyakit yang menyebabkan gejala di saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus yang lain. Sehingga gejala yang memang perlu kita kenali adalah ada tidaknya demam, batuk, nyari tenggorokan, atau sesak. Jadi memang penting sekali nanti di pondok pesantren, misalnya dilakukan prosedur screening untuk memantau apakah ada gejala demam. Karena kadang-kadang kalau tidak diukur secara objektif menggunakan termometer, itu orang mungkin tidak merasa bahwa dirinya demam, kecuali demamnya tinggi. Masalahnya pada COVID ini demamnya tidak harus tinggi. Nah ini kadang-kadang diperlukan pengukuran, kemudian gejala ispa, haluran pernafasan akut, mulai dari yang ringan saja, batuk, pilat, sakit tenggorokan, atau pancingan, begitu ya, sampai yang lebih berat seperti sesak nafas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa cara penularannya adalah melalui persikan. Kemudian masa inkubasi. Inkubasi itu adalah waktu atau masa antara paparan virus sampai timbulnya gejala. Secara umum dikatakan bahwa diperlukan waktu sekitar 1 sampai 14 hari dengan rata-rata sekitar 5 sampai 6 hari. Kita mengetahui bahwa ketika seseorang menunjukkan gejala, atau mungkin terkonfirmasi dia terinfeksi, maka dia harus melakukan karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Terkait dengan ini, masa inkubasi. Jadi masa antara dia tertapar sampai timbulnya gejala, dan itu masih ada risiko dia akan mengkansmisikan penyakit kepada orang lain. Sehingga dia harus melakukan isolasi atau karantina selama 14 hari. Sampai saat ini, memang metode yang digunakan untuk mendiagnosis atau memastikan seseorang itu terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini adalah dengan tes PCR. Jadi dia mendeteksi antigen atau protein yang ada di dalam virus yang diperolehnya melalui pengemeriksaan swab. Ini memang masih masih terus diupayakan agar ada metode lain yang lebih lebih nyaman. Karena sangat tidak nyaman dilakukan pemeriksaan mengambil swab di hidung. Bagi mungkin nanti kalau penjelasan dari Ustadz Kustyadi yang memang ada kemarin santri-santri yang juga positif, mereka harus dilakukan pengecekan seperti itu. Tapi ini saat ini adalah metode yang paling bisa kita andalkan. Kemudian bagaimana dengan pengobatan sampai saat ini memang belum ada vaksin meskipun sedang di uji-cobakan tetapi kita belum bisa mengatakan mana vaksin yang paling baik. Demikian juga dengan obat-obatan. Obat-obatan pun juga sebetulnya masih banyak penelitian yang sebetulnya masih belum terlalu kuat buktinya bahwa ini yang paling baik. Jadi kita menggunakan beberapa pengobatan pengobatan yang sebetulnya suportif maupun pengobatan-pengobatan dengan menggunakan antivirus. Nah yang bisa juga kita lakukan saat ini tentu di masa di mana obat yang efektif ataupun vaksin juga belum tersedia kita melakukan upaya pencegahan yang tadi sudah disampaikan dengan melakukan protokol kesehatan. Nah ini juga saya rasa penting diketahui oleh para pengelola pondok pesantren sekarang ini kita memiliki beberapa definisi untuk mengetahui seseorang itu terinfeksi atau dianggap tersangka terduga istilah yang kita pakai kalau dulu kan kita kenal istilahnya OTG ODP PDP sekarang kita memakai istilah suspek suspek itu adalah seseorang dengan gejala seperti tadi ada demam patuk pilat dari tenggorokan yang terjadi dalam 14 hari terakhir dan dia memiliki riwayat entah itu tinggal di daerah dengan transmisi lokal atau dia baru saja melakukan perjalanan dari daerah yang transmisi lokal seperti itu nah DIY ini semuanya tidak transmisi lokal jadi kita tidak usah harus kemana-mana juga pasti tidak dianggap memiliki risiko tinggal ada tidaknya gejala ispa tersebut atau seseorang itu bisa jadi tidak berpergian kemana-mana tetapi dia mungkin menderita gejala yang ispa berat nah ini juga nanti disebut sebagai suspek atau juga dia berkontak erat dengan orang yang sudah terkonfirmasi misalnya ada santri yang terkonfirmasi COVID kemudian nanti kita harus melakukan kontak tracing apakah ada orang-orang yang berhubungan atau berkontak erat dengan kasus tersebut nah ini nanti kita akan melihatnya sebagai kontak erat ini ada juga yang disebut sebagai kontak erat jadi orang yang mungkin beratap muka berada berdekatan dengan jarak kurang dari satu meter dan lamanya juga lebih dari 15 menit atau bahkan mungkin bersentuhan fisik langsung dengan orang yang terkonfirmasi nah ini masuk kategori kontak erat dan orang-orang ini juga harus dilakukan pengecekan atau tes untuk mengkonfirmasi apakah dia itu terinfeksi terpapar atau tidak nah ini juga ada istilah pelaku perjalanan adalah orang-orang yang mungkin baru datang dari lokasi atau kota lain misalnya santri yang sebelum ini belajar di rumah ketika nanti misalnya sudah akan dimulai pembelajaran tatap muka maka dia juga harus melakukan prosedur untuk karantina mandiri selama 14 hari karena dia mungkin meruahkan pelaku perjalanan seperti itu orang-orang yang awalnya dicurigai sebagai suspek tapi kemudian hasil tesnya itu negatif maka disebut sebagai discarded atau tidak terbukti ada juga istilah selesai isolasi jadi semua orang yang confirm baik itu yang bergejala ataupun yang tidak setelah melakukan isolasi mandiri selama 10 hari untuk mereka yang tidak memiliki gejala setelah 10 hari melakukan isolasi mandiri maka yang bersangkutan kemudian bisa melakukan aktivitas kembali dan dia disebut sebagai selesai isolasi sementara untuk orang-orang yang gejalanya lebih berat itu diperlukan waktu 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala apapun artinya mungkin lebih kurang 14 hari baru kemudian dia boleh melakukan aktivitas seperti ini untuk mereka yang dirawat di rumah sakit karena kondisinya cukup berat atau kritis untuk dikatakan bahwa dia sudah selesai isolasi atau perawatannya diperlukan tes ulang tes lab ulang untuk memastikan bahwa sudah tidak dijumpai lagi virus yang ada di dalam salon pernafasannya kita tahu bahwa kondisi terinfeksi itu bisa asimptomatik bisa gejalanya ringan saja dan sampai yang berat jadi apakah seorang anak yang terinfeksi itu harus dirawat jawabnya tidak jadi yang terbukti dia confirm dan tidak bergejala dia cukup menjalankan isolasi mandiri jadi yang mereka yang dirawat adalah mereka yang bergejala ispa atau sampai penemoni atau penemonia berat nah dengan demikian memang diperlukan nanti sarana untuk memastikan seorang siswa yang terkonfirmasi positif dia harus isolasi dia harus di ruangan yang tersendiri nah ini mungkin menjadi pertimbangan ketika ada kasus di pondok yang misalnya kasusnya positif kemudian sedikit saja tentang kata laksana atau tadi ya dokter pampang mengatakan pengobatan sebetulnya tadi obatnya sendiri pun belum ada yang apa ya yang paling meyakinkan jadi selama ini kita menggunakan beberapa macam obat yang sifatnya untuk memberikan support termasuk antibiotik penyakitnya karena virus kok diubati antibiotik antibiotik bukannya untuk bakteri tapi kita tahu bahwa khusus untuk anak dokter sudah mengatakan tanpa covid pun kematian anak-anak di Indonesia itu masih sering penyebabnya adalah pneumonia yang itu adalah pneumonia bakterial sehingga kita membutuhkan juga terapi antibiotik jadi secara umum di rumah sakit akan dilakukan serangkan pemeriksaan kemudian nanti dilakukan pemeriksaan mulai yang sederhana ambil darah konsentorak CT scan dan seterusnya bergantung dari berat ringannya kondisi orang yang sakit tersebut terapi oksigen jelas tadi karena dokter Semar juga sudah menjelaskan ada gangguan dalam paru-paru pertukaran oksigen terganggu obat-obat antibiotik diberikan khususnya pada mereka yang berat obat-obat antivirus sekarang juga dipertimbangkan dan sudah juga mendapatkan izin dari balai pom untuk misalnya pasien yang memang kondisinya sangat berat itu diberikan izin untuk menggunakan obat-obat antivirus tertentu ini yang bisa saya sampaikan jadi sebetulnya memang kondisi pandemik ini menimbulkan satu apa ya kendala yang luar biasa tantangan yang luar biasa satu sisi orang tua guru pengasuh juga dalam situasi yang tidak mudah untuk belajar secara daring namun tetap Bata Dateranak Indonesia terus menyampaikan pesan bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik pendidik tenaga kependidikan dan keluarga itu menjadi prioritas utama nah ini pada saat itu ada harapan bahwa mungkin kasusnya makin turun tetapi tampaknya hal ini juga masih belum bisa kita pastikan bahkan tadi pagi di dalam apa grup-grup yang lain juga dalam diskusi-diskusi yang ada diperkirakan bahkan mungkin sampai dengan tahun 2021 masih akan berlangsung pandemi ini nah ini kita juga masih terus mencari bagaimana upaya yang paling baik menjaga kesehatan tapi juga pendidikan anak-anak kita tetap berlangsung dengan optimal sampai saat ini dengan situasi yang masih seperti ini memang IDAI merekomendasikan untuk menunda terlebih dahulu pembelajaran tatap muka dan tetap mengingatkan agar semua orang tidak lupa mencuci tangan kemudian setelah melakukan kegiatan ketika kembali ke rumah atau ke asrama mandi dan juga membersihkan diri dengan baik supaya terhindar dari risiko paparan jika terpaksa dibawa keluar anak-anak harus keluar bersama dengan orang tua memastikan bahwa mereka menggunakan alat melindungi diri masker dan memang kita juga mau tidak mau harus memikirkan dan memodifikasi agar tadi ya keselamatan siswa itu tetap menjadi prioritas kita maka mungkin modifikasi tempat memakai barier dengan menggunakan plastik atau apapun itu diperlukan menjaga jarak dan seterusnya kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan nanti dengan tambahan informasi dan juga pengalaman dari para pengelola pondok kita bisa berdiskusi lebih lanjut terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya rasa di pesantren sangat tidak mungkin diadakan jaga jarak sesama santri jadi begini kalau dalam kegiatan kalau dalam kegiatan sehari-hari misalnya dalam pengasian terus dalam kegiatan kegiatan formal misalnya nanti pas kegiatan daring itu sangat memungkinkan untuk bisa melakukan jaga jarak tetapi memang kalau sudah di dalam kamar itu memang sangat sulit karena itu tidak jadi sebenarnya gini ada satu mindset di kalangan para santri setelah mereka sampai di pesantren 14 hari karantina di rumah kemudian dengan ceking kesehatan kemudian 7 hari karantina di pesantren kemudian ceking suhu pagi sore kemudian mereka dinyatakan bersih sebenarnya kemudian mereka masuk ke zona hijau artinya mereka masuk ke pesantren dan dalam mindset mereka itu yaudah kalau mereka masuk ke pesantren sudah seperti keluarga maka sebenarnya mindset yang ingin selesaikan sebenarnya kalau sudah masuk di pesantren bagaimana menjaga agar benar-benar lockdown bagaimana akses dari luar memang harusnya tidak bisa masuk sama sekali di situ pengurusnya di situ semuanya di situ sehingga apa namanya akan sangat meminimalisir untuk terjadinya seperti itu namun nomor dua sebenarnya kalau 24 jam jaga jarak impossible saya pikir tidak mungkin ya namun demikian juga perlu diketahui bahwa kalau di pesantren pandanaran pun satu ranjang satu kemudian naik turun ada ranjang atas dan ranjang bawah seperti itu sehingga mereka sebenarnya juga tidur pun sebenarnya tidak tidak bersama tidak tidak ini cuman mungkin dalam keseharian memang itu sangat memungkinkan untuk bisa saling apa ya touch itu tadi persentuhan itu nah mungkin yang paling bisa dilakukan memang selalu cuci tangan kemudian tadi lockdown 100% tadi kemudian ya ini beraktifitas dengan baik jadi gini mungkin berkebalikan dengan pp apa itu Muhammadiyah boarding school itu mereka anak-anak putra kalau kami justru semuanya perempuan mohon maaf ya jadi disitu perempuan dan kalau yang diputra itu karena mereka habis kegiatan habis ngaji ini habis LKS itu kita hanya ada dua mapel LKS kemudian dan itu hanya 15 anak kemudian nanti LKS lagi 15 anak seperti itu itu ya jam setengah 10 selesai mereka anak-anak putra udah main bola badminton basket futsal muanat muanat kemana beraktifitas sehingga mereka menurut kami jauh lebih sehat tapi kalau di putri itu kan memang ini ya cenderung mungkin apa namanya habis kegiatan di kamar gitu ya mungkin lebih apa ya lebih ke apa ya ke individualisnya untuk perawatan lain sebagainya mungkin itu sehingga memang itu sangat sulit bisa jadi seperti itu penyebabnya kemudian pertanyaannya PP tadi mana ya waduh lot of question second question is about bagaimana hasil tracing yang mengalami anosmia tadi jadi ketika anak anosmia itu kemudian kita langsung rapid dari anosmia tadi kita rapid kemudian apa hasil rapid kalau yang anosmia itu langsung kita langsung kita karantina jadi tidak tetap kita rapid dan kita swipe tetapi mereka langsung kita karantina gitu kemudian yang nomor dua dari hasil yang anosmia tadi kemudian tracking satu kamarnya satu kamarnya semuanya itu wajib rapid kemudian habis itu mereka itu kontak dengan siapa saja yang satu kamar itu kemudian kita tracking kemudian kita kelompokan lagi kemudian mereka kita rapid reaktif kita isolasi mandiri itu juga jauh sangat jauh mungkin ada sekitar 200 meter lebih dari ini lebih sekitar 300an meter dari tempat ini dari tempat santri yang green zone tadi kemudian nanti ada lagi yang tadi kontak tapi dia tidak reaktif kita juga langsung karantina itu kita ada tempat jadi ada komplek 3 ada komplek 7 ada komplek 9 yang itu kita benar-benar kita pisah-pisah seperti itu kemudian apa santri tersebut terindikasi awal ketika masa karantina apa sesudahnya tentunya yang anusmia itu ada yang anusmia setelah mereka rapid positif begitu jadi ada beberapa anak itu yang mereka itu fine fine ketika ketika saya melihat langsung rapid itu mereka semua sehat mereka semua yang masih ceria gitu terus kemudian yang paling takut kalau di rapid itu apalagi mudah diso dan kebetulan saya pernah mengalami rapid dan mengalami sweat juga dan itu yang memang little bit agak sakit gitu sebenarnya tapi itu memang satu-satunya dokter untuk bisa untuk baru itu kemudian di UGM sedang ada ini ya coba untuk mudah-mudahan semuanya semakin cepat jadi anusmia itu ada yang memang awalnya sudah anusmia tapi kemudian ada juga yang sebenarnya man-reaktif reaktif sweat kemudian mereka kemudian bergejala anusmia seperti itu artinya memang kalau mau tracking yang pertama sudah paling tidak acak dan kemudian kemarin juga saya sampaikan di kus covid itu minimal memang yang santri putra itu harus ada acak tracking acak nanti mudah-mudahan agar bisa segera diatasi apabila terjadi sesuatu tapi sampai sejauh ini jadi sebenarnya di santri putra pun juga pernah kita adakan rapid juga dokter jadi beberapa kali ada rapid dan rapid itu juga beberapa kali juga mandiri juga jadi pesantren juga mengadakan rapid mandiri namun demikian kita juga banyak sekali dibantu sudah ada terkonfirmasi ini dari dinas kesehatan luar biasa supportingnya dari kemenak dari beberapa dari kemenak DI juga memberikan support luar biasa untuk bagaimana penanganan covid di pondok santren sunan pandan and then is there any question bagaimana cukup ya terima kasih dan mungkin bisa disampaikan mungkin dokter bisa menyampaikan anusmia what is that anusmia dan lain sebagainya dan mungkin bisa lebih detail dan lebih deeply ya thank you very much makasih jadi agak menarik tadi ya ustad jadi kalau di pondok santren yang senantan dan malah semuanya putri yang yang terkonfirmasi yang terkonfirmasi semuanya putri 141 semuanya putri menarik sekali ini mungkin sekalian ini putra semua ini dokter sekalian ada pertanyaan bagaimana untuk healing sebenarnya karena semua perlu di healing jadi yang terkonfirmasi yang suspek dan semua santri dan semua santri saya pikir perlu healing terutama untuk anak-anak santri itu yang mungkin formula tertentu bagaimana mungkin ya tidak tidak sampai trauma tapi saya pikir itu perlu dan mungkin dari dokter nanti bisa ini memberikan banyak sekali pencerahan kami juga ada tim psikolog anak-anak kami juga ada nanti mungkin dari pertemuan pada siang hari ini kami juga luar biasa mendapatkan informasi dan juga pengalaman dari Ustaz Rusti Yadi maupun Ustaz Fawuzan luar biasa semua prosedur sudah dilaksanakan jadi memang betul saya sepakat bahwa sebetulnya ketika ondok pesantin sudah betul-betul menerapkan istilahnya seperti lockdown tidak boleh ada orang luar datang dan mereka itu semua ya pasti gak mungkin untuk tidak misalnya sesekali itu bersentuhan atau apa itu tidak mungkin sama halnya dengan kita di keluarga kan seperti itu jadi cuman masalahnya kenapa kemudian master keluarga itu belakangan dikatakan meningkat karena di keluarga kan masih ada bapaknya kemana pergi kerja ibunya pergi kemana tapi kalau di pesantin bisa dikondisikan sedemikian rupa bahwa semua yang diaktifkan kembali itu sudah sebelumnya dikarantina selama 14 hari kemudian mereka juga setiap hari di screening dan seterusnya itu sudah seperti seperti komunitas yang memang dia apa spesifik gak ada lagi orang luar masuk itu ya sebenarnya gak apa-apa saya setuju bahwa yang dilakukan oleh yang tadi yang Muhammadiyah itu memang seperti yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun WHO Ustadz bahwa kalau kita ingin melakukan sampling pada satu populasi khusus karena kan kita anggap sebagai populasi khusus jadi anak-anaknya ada di dalam satu lingkungan khusus begitu ya setidaknya memang 10% yang diambil dan menarik juga bahwa dari setiap 10% tadi dilakukan rapid mereka yang reaktif kemudian di swab ternyata selalu berulang sekitar 10% ya ini juga angka yang apa agak apa ajaib semuanya selalu 10% begitu jadi begini ini sekalian ada pertanyaan Dr. Baman soal saya tadi baca betul enggak ya ada pertanyaan yang tersebut pertanyaannya positif pertanyaan eh ini ketika jika seorang kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi kemudian sudah 12 hari isolasi dan di swab test hasilnya positif yang jadi pertanyaan pasien yang positif ini terinfeksi dari mana apakah masa inkubasinya terlalu lama atau ada kemungkinan yang lain ya jadi ini pertanyaannya adalah berarti dia ini kontak erat dengan kasus confirm begitu ya Dr. Baman dan dia mengisolasi dirinya selama 12 hari setelah 12 hari selesai melakukan isolasi dia di swab begitu ya betul nah ini tidak jelas memang ada kata-kata dan di swab hasilnya positif nah ini swabnya setelah isolasi atau gimana belum tahu nah itu jadi begini tentang swab ini memang bisa saja dalam kan tadi juga sudah saya jelaskan bahwa selama lebih kurang 14 hari itu adalah masa inkubasi masa inkubasi itu dengan asumsi adalah paparan misalnya kontak dengan orang confirm sampai timbulnya gejala tapi bisa jadi orangnya tidak bergejala tetapi dia masih saja di dalam saluran pernafasan itu mungkin masih bisa terdeteksi dengan menggunakan swab jadi masih bisa selama 14 hari bahkan ada beberapa kasus PCR-nya itu bisa menetap sampai 30 hari tetapi yang harus kita pahami bahwa PCR itu memang mendeteksi partikel ya antigen atau protein dari antigen virusnya hanya dia tidak bisa membedakan apakah yang terdeteksi itu adalah virus yang masih hidup ataukah hanya bagian atau serpihan virus yang sudah mati nah ini dalam hal seperti ini memang kita harus hati-hati untuk bisa menyampaikan karena kalau tidak nanti orang tersebut akan bisa jadi stres betulnya dia sehat-sehat saja tetapi swabnya positif dan dia tidak diperkenankan untuk misalnya berinteraksi dengan orang lain nah ini nanti yang seperti ini memang harus dilihat betul karena sebetulnya dari hasil pemiksaan swab itu ada interpretasi interpretasi khusus yang bisa mengindikasikan oh ini memang sebetulnya yang terdeteksi adalah partikel virus yang sudah mati misalnya khususnya ini pada kondisi-kondisi dimana sudah lebih dari waktu tertentu kok masih swabnya positif tapi yang tadi ditanyakan mudah-mudahan masih dalam range yang 1-14 hari dan itu masih mungkin terkampang baik ada pertanyaan terima kasih dokter Bambang mohon izin silahkan baik disini ada pakar tim covid yang juga hadir yang pertama mohon bisa ikut menjawab dokter Andit terkait pertanyaan healing pada para santriawan santriwati ini dan juga terkait dengan masalah psikologi beliau adalah pakar dari tumbuh kembang anak kemudian barangkali nanti ada dokter Rina Triasih juga tim inti dari covid untuk bisa monggo untuk bisa menyampaikan share tentang ilmunya yang sangat kompeten kami persilakan dokter Andit terima kasih dokter atas kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tentang healing ini kan memang betul ada pada beberapa populasi terutama remaja jadi remaja ini memang penerimaannya berbeda gitu ya dengan anak nah sehingga biasanya juga akan menghasilkan respon yang berbeda walaupun mungkin satu remaja dengan remaja yang lain responnya juga berbeda nah untuk healing ini sebenarnya dok mungkin yang bisa di tahap awal bisa diidentifikasi karena tadi penerimaan tiap anak tidak sama sehingga kalau memang muncul tanda-tanda kesempatan jadi ya ada pada beberapa anak yang mungkin responnya jadi mengganggu misalkan dia sangat cemas jadi gak mau kemana-mana jadi gak mau ngapa-ngapain karena takut terpular seperti itu itu sudah memerlukan bantuan oleh profesional terutama psikolog nanti dari psikolog yang kemudian akan menggali kira-kira masalahnya ada di mana dan juga melakukan psikoterapi gitu dok itu kalau yang sudah sampai dengan muncul gejala nah kalau untuk mereka-mereka yang sampai saat ini tidak itu kita perlu juga melakukan pencegahan jadi di era pandemi seperti saat ini dimana informasi itu bisa di dimana saja oleh siapa saja dan untuk para santri ini juga mengaksesnya kan juga masih bisa gitu ya sehingga informasi-informasi itu ada baiknya kita membantu mengarahkan mereka mengakses dari tempat-tempat yang terpercaya misalkan jadi bisa diberi beberapa apa namanya kayak web atau mungkin tempat informasi lain yang bisa mereka akses yang sewaktu-waktu mereka bisa merasa mungkin kok aku seperti ini kok aku begini itu bisa mengakses tempat tersebut terus kemudian untuk menjaga kesehatan kemajaan nah ini juga poin penting adalah bahwa mereka tetap harus tadi misalkan buat mereka mereka yang harus menjalani isolasi nah ini tetap disarankan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain nah caranya gimana gitu ya tadi misalkan dengan sekarang sistem informasi kan juga sudah sangat bagus ya artinya misalkan dengan orang di rumah melalui video call atau misalkan dengan teman-teman lainnya melalui media sosial itu sangat disarankan walaupun di sisi lain kita tetap harus menjaga supaya tidak terjadi screen time yang berlebih gitu karena kan screen time karena mungkin tadi pembelajaran daring itu sudah cukup banyak sehingga screen time yang untuk sedentary atau laser time atau santai tadi yang kebutuhan sosialisasi dan sebagainya juga harus bisa terjaga supaya mereka itu tidak terlalu merasa oh aku seperti ini gak boleh ngapa-ngapain aku positif harus dikurung di kamar misalkan seperti itu sehingga menjaga kesehatan remaja ini penting yang berikutnya dipasilitasi juga untuk mereka bisa bercerita dan tadi dengan cara tadi mungkin bisa menggunakan short message apa namanya texting gitu ya lewat whatsapp atau mungkin sms dan seterusnya atau media sosial sehingga dia tetap bisa mengungkapkan perasaannya mungkin dari pihak pesantren gitu apa namanya yang membentuk apa tim atau apa ya mungkin kalau anak-anak ini merasa sesuatu bisa mengkomunikasikan terhadap tim tersebut sehingga bisa dibantu untuk mencarikan solusinya karena remaja ini kan fase yang rentan sehingga mau gak mau kita harus juga masih membantu untuk mendirect mereka ke arah yang tepat sehingga tidak mencapai tadi kalau mungkin mereka-mereka yang belum sah mengalami keluhan gitu dalam arti keluhan sikit kita dikesangat kemas karena ada beberapa memang yang sangat ketakutan gitu sehingga gak mau kemana-mana bahkan apa hand sanitizer itu selalu menggunakan ya bagus sih tapi terus kalau sangat berlebihan gak mau bersalaman dengan orang di rumahnya sendiri misalnya seperti itu gak mau ketemu siapa-siapa itu kan juga jadi tidak tepat lagi sehingga menjaga kesehatan semaja di era pandemi ini juga menjadi suatu hal yang penting selain tadi secara fisik masalah covid itu juga penting disampaikan dokter Uja tadi mungkin itu dokter terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dokter Rina Triasih apakah berkenan untuk menyampaikan ilmunya dokter Rina terima kasih dokter sesuatu terkait apa namanya penyakit covidnya itu tetapi ada beberapa hal catatan saya karena terkait dengan apa namanya anak diizinkan untuk sekolah lagi atau masuk pesantren lagi ini kan kita semua masih masih belajar ya sebenarnya masih tidak tahu apa yang akan terjadi dulu pada waktu pertama kali beberapa pesantren memutuskan untuk membuka itu ada yang khawatir ada yang biasa-biasa saja ada yang tidak peduli dan sebagainya nah ini sekarang kita sudah melewati masa itu dan ternyata ada pembelajaran dari pondok pesantren Pandanaran dan Muhammadiyah boarding school yang di catatan saya itu bahwa sebenarnya antisipasi dini itu sudah tidak kurang-kurang gitu walaupun mungkin salah satu yang kekurangannya kalau saya boleh menyampaikan kalau kita hanya mendasarkan pada rapid test untuk menentukan seorang anak itu tidak covid itu sebenarnya terlalu longgar karena hasil rapid test itu positif negatif palsunya cukup tinggi yang artinya hasil negatif itu belum tentu dia adalah tidak covid sehingga mungkin saja ada beberapa anak yang sebenarnya dia OTG ikut masuk di situ mungkin dapatnya dari mana anak yang bergejala tadi kemudian terkonfirmasi positif mungkin ada yang negatif rapidnya semua tetapi ternyata dia ada virusnya tetapi OTG dan dia baik-baik saja sempat menularkan ke temannya dan temannya ini dilalahnya jadi bergejala kemudian kita melakukan kontak tracing sehingga menurut saya yang perlu kita apa namanya kita lakukan adalah sekarang mempelajari pola yang terjadi di kedua lokasi ini supaya ke depan kita menjadi lebih baik mungkin kita akan melihat ini tadi yang 10% 10% 10% Indotrida nanti juga akan bisa melihat Arnoldnya itu seberapa dari yang sudah kita lakukan kontak tracing ini apakah apa namanya Arnold itu bahasanya apa yang jadinya apakah satu orang menular kalau di COVID dia katanya dua daya sebernya itu apakah sama dengan seperti teori atau di pesantren ini berbeda itu mungkin tugas dari kita untuk mengevaluasi itu kemudian memberikan masukan kepada pondok pesantren dan juga dinas kesehatan apa yang perlu kita lakukan misalnya apakah sekarang setelah semuanya kita screening tadi yang di pondok pesantren putra di Muhammadiyah Burden School yang santri putranya sudah di ini semua swab semua nanti kita evaluasinya adalah dengan rapid kalau rapid itu tidak untuk menentukan dia sakit atau tidak tetapi kita akan mengevaluasi seberapa infektivitas di di beberapa orang itu jadi nanti mungkin kita diskusikan lagi setelah pertemuan ini yang kedua yang disampaikan oleh dokter siapa Andi tadi dan juga dari Pak Ustadz di pondok pesantren pandanaran bagaimana dengan yang positif-positif ini kita mengantisipasinya kalau saya boleh usul itu kita lakukan FGD focus group discussion pada santri-santri yang positif maupun yang negatif juga kepada para pengurusnya jadi kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kekhawatiran mereka masuk pondok pesantren ini kemudian dengan adanya yang positif ini bagaimana kita juga bisa memberikan apa istilahnya antisipasi psikologis yang yang tepat juga kepada para santri tersebut mungkin melibatkan wali murid atau orang tua untuk melakukan FGD itu juga kita akan mendapatkan informasi sehingga kita akan membuat kebijakan yang bisa baik untuk semuanya dan untuk keselamatan para santri dan pengasuhnya tentunya itu saja dokter Suma yang saya sampaikan terima kasih sekali informasinya sangat menarik semuanya Maturnun Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih waktu kami kembalikan kepada dokter Bamba masih ada satu pertanyaan dokter Suma tentang heart immunity kemungkinannya bagaimana baik terima kasih jadi heart immunity ada dimana kalau ada masih mute yang positif diletakkan di masyarakat gitu ya tidak diisolasi harapannya bahwa heart immunity ini akan memberi kekebalan tapi itu akan terjadi bila sekitar 70% atau lebih itu kebal kalau tidak kebal kalau yang yang kebal kurang dari 70% maka itu justru akan menurunkan penyakit dan masyarakat yang tertular akan makin banyak dan masyarakat yang kena comorbid itu akan meninggal itu akan fatal dan berat jadi teori heart immunity yang kalau ini kita anut masyarakat belum kebal kemudian itu dicampur dengan masyarakat yang sehat itu justru membahayakan akan berbeda kalau sudah banyak yang diimunisasi imunisasi misalnya sepertinya Jogja itu kan bagus 80-90% sudah tervaksinasi kalau itu disebar di masyarakat justru orang yang sakit atau yang belum diimunisasi sekitar yang diimunisasi itu akan ikut kebal itu yang dimaksud dengan teori heart immunity jadi kalau belum ada vaksinasi dan masyarakat belum kebal tetapi itu kemudian dicampur dengan masyarakat sehat di lingkungannya itu akan sangat berbahaya terima kasih Bapak Ibu peserta webinar IDAI dengan pesantren yang kami hormati niat awal dari IDAI memang tidak hanya sharing ilmu namun juga mencari menemukan juga masukan-masukan dari Bapak Ibu yang ada di pesantren jadi materi-materi yang sudah disampaikan tadi sudah kami share di chatroom mudah-mudahan ada manfaatnya namun kami juga alhamdulillah sudah mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian dan itu nanti akan sangat berharga bagi IDAI untuk melakukan diskusi lebih lanjut dari yang seperti yang telah disebutkan oleh Dr. Rina Triasih tadi jadi insyaallah setelah ini nanti IDAI akan mendiskusikan kembali hal-hal yang dapat dan perlu kita lakukan dalam kaitan dengan COVID-19 di kasus komunitas khusus seperti pesantren memang beberapa masukan Dr. Suma dari Google Form yang masuk dari para peserta yang mendaftar mereka juga mengusulkan jika mungkin memang sosialisasi lalu pendampingan itu mereka harapkan apalagi kasus yang tadi sudah ada kasusnya sehingga trauma healing juga menjadi salah satu kebutuhan barangkali tadi disputar yang terhenti baik saya kira sebenarnya masih menarik masih banyak sekali namun waktunya sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah 15.30 kalau nggak salah ini sudah kurang 2 menit dari 30 jadi sudah waktunya untuk kita akhiri tadi sudah kita dapat masukkan juga dari tim COVID rumah sakit Dr. Sancito Alhamdulillah terima kasih Dr. Andit Dr. Rina terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ida Savitri Laksanawati yang sudah menyampaikan paparannya Dr. Sumadiono membuka diskus kita dari Ida'i juga 2 orang Ustadz kita pembicara tamu kita yang sangat luar biasa Ustadz Rustia DMA dari Pondok Pusatren Sunan Pandanaren terima kasih juga Ustadz Fawzan Ustadz Fawzan As Home Fawzan Yahshah berarti yang takut pada Allah luar biasa paparannya menarik animasinya juga bagus sekali teritian tadi jadi cukup menggambarkan bagaimana proses penyebutan dan sebagainya tadi antisipasinya sudah sangat bagus atau ada kasus juga maka barangkali ke depan kita masih bisa diskusi lagi supaya kita bisa bersama-sama menghadapi COVID dengan lebih baik insyaallah tadi niatnya dari MPS ada kata-kata berjihad melawan COVID nah luar biasa itu tugas kita bersama insyaallah terima kasih sekali lagi para pembicara dan saya sebagai moderator saya kira saya cukup tugas saya tidak perlu kesimpulan lagi tapi beberapa masukan sudah kita terima dan insyaallah akan diolah lebih lanjut oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia Diara Istimewa Yogyakarta juga kepada para peserta insyaallah kehadiran panjangan sangat memberi makna pada webinar ini dan saya kembalikan kepada MC Dokter Ozi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah datang pada hari ini dan kepada Dokter Bambang spesial anak selaku moderator pada acara siang hari ini tiba juga kita sudah di penghujung acara kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar siang ini atas kehadirannya kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih